Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alan wassalani Yulia Patimah YouTube channel Hai Halo guys baiklah di video kali ini disini aku bakal bikin tutorial lagi nah disini itu aku bakal mengubah kamera kalian itu jadi kayak iPhone ya ada di sini kita langsung ketikin aja di kamera ataupun iPhone kamera ya teman-teman nah disini itu sebenarnya aku udah install nah bukannya ini teman-teman yang ini udah pernah aku bikin di tutorial aku yang sebelumnya Nah aku bakal pakai ini kamera for iPhone 12 itu ya yang ayo ayo 14 kamera itu ada di sini untuk ratingnya itu kalian bisa lihat sangat bagus banget 4,4 gitu ya teman-teman nah dan setelah itu kita langsung masuk aja dan mungkin di sini untuk kekurangannya menurut aku itu banyak iklannya jadi kalian harus sabar dan kita langsung klik izinkan izinkan itu dan setelah itu disini aku bakal kasih tahu dulu kalau disini juga bisa banget kalian edit video yang lebih bagus dan hasil lebih estetik ya teman-teman dan disini kita langsung tunggu proses loadingnya karena aku bakal ngasih tahu dulu aku bakal editin video dulu sebelum kita membahas lebih jauh ke kameranya ya dari sini aku bakal milih satu foto oke disini aku bakal milih satu foto yang menurut aku rekomendasi untuk kita edit nah dan di sini untuk cara mengeditnya sama seperti biasanya teman-teman itu ada filter kalian tinggal pilih filter yang menurut kalian paling pro ya karena setiap orang pasti punya seleranya masing-masing dan kalau kalian yang suka kita putih kayak gitu ini juga bisa mengecat di rekomendasi ya dan ini tuh bisa banget tuh temanya itu berubah jadi kayak warnanya lebih estetik gitu nah tinggal kita kurangi opositasnya ataupun kita tambah sesuai dengan selera kalian dan seperti itu teman-teman kemudian di sini juga kalian bisa atur pengaturan yang lainnya entah di kecerahannya maupun di pengaturan yang sudah tersedia di aplikasinya ya nah kalian bisa kurangi atau kalian bisa lebihkan ya di sini itu versi aku ya jadi kayak edit yang aku suka tuh seperti ini gitu Nah kalau kalian suka juga kalian bisa juga untuk rekomendasiin pakai edit videonya di iPhone kamera ini nah seperti itu teman-teman di sini juga itu kalian bisa untuk menambahkan efek blur jadi kalau misalkan kalian pengen foto kalian doang yang kelihatan di sampingnya itu blur semua itu sangat bisa dan sangat recommended banget nah dan setelah itu selalu resit langsung save dan di sini aku bakal ngasih tau juga kalau aku tuh cobain ini yang pertama itu di indoor ataupun di dalam ruangan ya teman-teman nah oke di sini kita tunggu loadingnya nah dan di sini aku udah kasih tau kalau di sini gua ada dua kamera yang pertama itu iOS 14 kamera itu yang dari aplikasi tadi kemudian yang bawaan HP aku yaitu vivo v5s camera ini nah seperti itu teman-teman di sini kedua-duanya aku pakai flash karena di dalam ruangan gitu jadi agak gelap jadi dua-duanya aku pakai flash dan di iOS 14 kamera ini kalian itu juga bisa mendapatkan keuntungan kayak misalkan kalian bosan dengan warna yang biasa kalian itu sudah disediakan filter yang banyak dan bagus banget kalian bisa lihat teman-teman jadi warnanya jadi super soft dan bagus banget dan rekomendasi banget buat kalian tiktokers atau yang bikin fit kalian lebih bagus dan menarik ya ini ini masih di dalam ruangan ya teman-teman kita belum membahas lebih jauh untuk yang di luar ruangannya dan ada pun untuk hasilnya itu seperti ini ya teman-teman nah oke lanjut di sini aku udah di luar ruangan yang pertama itu iOS 14 kamera dan HP aku vivo v5s dan iOS 14 kamera yang pertama itu tadi yang tampilannya masih birunya asli gitu itu aku nggak kasih filter ya nah dan di sini itu aku kasih filter dari kameranya itu ya aku kasih efek kayak gitu dan ini beneran lebih cerah dan warnanya sangat bagus ya hasilnya seperti ini ya teman-teman nah dan itulah tadi tutorialnya semoga bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa juga untuk kalian untuk tinggalkan like comment dan subscribe juga ya dan aku akhiri merci beaucoup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada 1. seowelah harimau menyenangkan terima kasih kepada Anda